Intro Selamat datang kembali di 51D Performance Channel yang membahas tentang seputaran MotoGP yang paling update dan teraktual Valentino Rossi akhirnya kembali balapan pada pekan depan di sirkuit Dekardo Tormo MotoGP 2020 Jadwal MotoGP 2020 usai GP Tirol di sirkuit Aragon dan berlangsung akan berlanjut ke GP Eropa pada November mendatang ada 2 agenda motoGP di sirkuit Dekardo Tormo yaitu Valencia yakni MotoGP Eropa dan Valencia Balapan pertama yang di gelari sirkuit Dekardo Tormo adalah agenda MotoGP Eropa 2020 pada 8 November 2020 nanti sepegang kemudian yakni pada 15 November 2020 jadwal MotoGP akan memainkan malapan GP Valencia yang menjadi seri ke-13 musim ini sebelum kalian melanjutkan nonton video ini bagi yang belum cuci tangan cuci tangan terlebih dahulu kemudian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terbaru pada update dan terpopuler seputar MotoGP hanya di 5 Satu D Performance dari 11.008 yang telah digelar di MotoGP musim ini telah ada 8 juara berbeda 2 peternas Yamaha HLT Fabio Quattararo dan Franco Moordelli menjadi pembalap memiliki koleksi gelar juara terbanyak musim ini Quattararo mengoleksi 3 podium juara musim ini yakni MotoGP Spanyol 2020 MotoGP Andalusia 2020 dan MotoGP Catalonia sementara itu Moordelli merebut 2 gelar juara musim ini dengan memenangi balapan MotoGP San Marino serta MotoGP Teruel 2020 yang digelar pada Minggu 25 Oktober 2020 kemarin Adapun 6 balapan lain yang sudah digelar pada musim ini dimenangi oleh 6 pembalap berbeda yakni Brian Binder Andrea De Vizioso Miguel Oliveira Nevorick Vinales Danilo Petrucci dan Alex Riggs sementara itu pembalap veteran MotoGP yakni Valentina Rossi belum berhasil merebut gelar pertamanya pada musim ini Perjuangan Valentina Rossi untuk memburu podium ke-200 tersendah karena pembalap asal Italia tersebut terinfeksi virus corona sehingga harus absen selama 2 seri balapan terakhir meski demikian The Dr. Kompina sudah bisa kembali bersaing pada 2 seri balapan di Valencia Sejak dinyatakan positif virus corona Rossi telah menjalani isolasi mandiri selama lebih dari 1 pekan Kondisi sang pembalap pun dikabatkan sudah membaik setelah sempat merasanya di punggung dan demam Valentina Rossi diprediksi bisa keluar dari masa isolasi mandirinya pada Senin 26 Oktober 2020 Direktur Team Monster Energy Yamaha Massimo Maregali pun telah mengonfirmasi bahwa Rossi bisa kembali tampil pada balapan MotoGP Eropa Berita baiknya adalah Rossi Kian sudah merasa lebih baik Uja Maregali Dia tidak lagi mengalami gejala covid-19 dan semoga hasil tesnya pada Senin akan negatif sehingga bisa kembali bergabung di balapan Valencia MotoGP Eropa 2020 pada circuit Riccardo Tromo berlangsung pada tanggal 8 November 2020 Berikut ini adalah update placement sementara MotoGP 2020 setelah MotoGP Zero 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!